Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Brown Canyon. Brown Canyon merupakan tempat yang menyuguhi wisatawan dengan pemandangan alam cantik di area perbukitan. Tebing-tebing tinggi sewarna pasir memperindah panorama alam di tempat tersebut. Daya tarik dan aktivitas di Brown Canyon. 1. Alternatif wisata alam di Semarang. Semarang memang tersohor dengan wisata sejarah dan bangunan-bangunan tua. Namun, Brown Canyon menjadi wisata yang patut diperhitungkan di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Keindahannya mampu menyedot banyak pengunjung di luar dan dalam kota. Wisatawan mancanegara pun tak luput memunjungi wisata ini. Sebenarnya, lokasi ini sendiri bukan tempat yang sengaja dibuat sebagai tempat wisata. Tempat ini adalah proyek galian pertambangan yang telah ada lebih dari 10 tahun. Tanah uruk dan batu pada skerap digali di tempat ini. Seiring waktu, tebing-tebing tersebut terbentuk akibat penyesuaian alam dan proses galian yang dilakukan. Masyarakat yang lama mencari alternatif wisata, akhirnya terpesona dengan kemegahan alam tempat ini. Melalui media sosial, ditunjang liputan dari salah satu stasiun televisi, wisata ini melejit. Maka, berbondong-bondonglah masyarakat datang ke lokasi dan menamai sebagai Brown Canyon. 2. Eloknya kolam alami Brown Canyon. Salah satu yang menarik di tempat ini adalah keberadaan kolam. Dengan bentuk tepian yang memanjang, kolam ini menjadi titik yang dipadati pengunjung. Maklum, di tengah batu dan pasir, keberadaan kolam seakan menjadi penyegar mata. Uniknya, kolam ini dibuat dengan tak sengaja. Di musim hujan, air biasanya mengisi celuk besar di celah-celah tebing. Lalu jadilah kolam berwarna kehijauan ini. Kendati demikian, kolam ini tetap meneduhkan mata dan mempesona siapapun yang melihat. 3. Berburu foto kiamik. Aktivitas yang tak boleh dilewatkan pemunjung tentu adalah berburu foto. Berfoto di antara batu-batu mengjulang besar menjadi latar yang disenangi pemunjung. Titik yang paling digemari adalah di sekitar dua tebing tinggi rata. Dengan sudut yang tepat, pemunjung bisa mendapatkan foto diri berikut kemegahan alam sekitar. Selain dua tebing tersebut, ada banyak tebing yang lebih besar untuk dipakai berfoto. Dengan kamera berlensa lebar, area gambar di titik tersebut menjadi lebih luas. Tak hanya itu, batu-batu besar bisa dijadikan pijakan foto sehingga sudut pengambilan gambar bervariasi. 4. Pre-wedding unik. Melakukan pre-wedding di tengah tebing dengan cantiknya relief batu kecoklatan yang terbentuk akibat penambangan batu menghiasi latar foto. Dengan sedikit unsur hijau dari tanaman liar di sekitarnya, menambah unik suasana. Perpaduan unsur alam yang bersatu memberikan nuansa pre-wedding lain dari yang lain. Suasana di sekitar kawasan wisata ini luar biasa panas dan berdebu di siang hari. Namun, pemandangan eksotis Buck Grand Canyon itu begitu menggiurkan. Hingga tak heran jika banyak pasangan memilih melakukan pre-weddingnya di sini. Suhu panas dan debu bertebaran tak menyerutkan semangat untuk membuat momen tak terlupakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di Brown Canyon. Brown Canyon adalah wilayah tambang yang hingga kini belum sepenuhnya menjadi tempat wisata. Tak heran jika ketika di sana, wisatawan tidak akan menemukan fasilitas lengkap. Aktivitas penambangan dilakukan setiap hari sehingga truk besar berseliweran di sekitar lokasi. Sebab kondisi jalan yang terjal dan berdebu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Wisatawan bisa membawa masker untuk menutup hidung dan mulut, juga membawa kacamata anti silau. Kendaraan roda dua atau mobil off-road disarankan dipakai di jalur ini agar fleksibel. Harga tiket masuk Brown Canyon Semarang yaitu gratis. Jam buka Brown Canyon Semarang yaitu pada sore hari. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut para penambang serta truk-truk telah selesai beroperasi. Sekaligus pengunjung juga bisa menantikan sunset pada sore hari. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.